Intro Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga tombol like dan nyalakan tombol loncengnya Halo temen jalan, seperti biasa ya bukan minggu pagi ini tapi Sabtu pagi, ya kita sepeda vlog lagi, dan saat ini di belakang saya adalah situ Nangela, berarti saya di daerah Nangerang ya di depan saya itu jalan raya menuju ke Bojong di daerah jalan raya Nangerang ya hari ini saya mau lihat apakah jembatan di Nangerang itu udah jadi, dan mobil apakah udah bisa lewat saya infoin ke temen-temen ya, oke ikutin saya terus ya ini saya di jalan raya Nangerang setelah situ arah Bojong itu ada pertigaan yang ke kanan itu ke Bilabong yang ke kiri Bojong gede itu temen-temen kemarin di sini jalan ditutup nih jadi harus kendaraan dialihkan ke kanan tapi tadi kok dibuka ya mungkin jembatannya udah bisa dilewatin kita lihat temen-temen ini udah mau nyampe jembatan nih temen-temen motor pada lewat berarti mungkin udah selesai itu ya perbaikan jembatannya wow ternyata udah selesai ini dia temen-temen jadi jembatan ini udah selesai nih tuh ini mobil udah bisa lewat ya nah ini dia ini dia jembatan kali cariin jadi udah bisa lewat di samping rumah grande asli oke jadi jembatannya udah bisa dilewatin jadi temen-temen yang mau ke arah Bojong dari Nangerang dari Tajuh Alang bisa lewat sini oke itu dia informasinya temen-temen sekarang kita balik lagi kita lihat kondisi jembatannya ini dia temen-temen jembatannya yang kemarin selama satu bulan ditutup sekarang udah lebar udah bisa dilewatin ya jembatannya persis di sebelah grande asli resident ini udah di aspal udah keren ini nama jembatannya jembatan kali cariin aduh ini dia kondisinya temen-temen ya jadi jembatannya udah rapi udah bisa dilewatin oke temen jalan sekarang saya ada di atas jembatan kali cariin kecamatan Tajur Halang ya ini masuknya kecamatan Tajur Halang desanya masih udah nangerang sih sebenernya persis di sebelah grande asli resident nangerang ya arah ke Bojong depan ala Tajur Halang jadi temen-temen udah bisa lewat mobil, motor udah bisa lewat yang mau ke Bojong ataupun yang mau ke Tajur Halang oke kita lanjut lagi yuk itu dia temen informasi jalanan di seputar desa Tajur Halang ya jadi ketakutan jembatan yang sebelumnya itu sempit temen-temen sempit dan tinggi agak susah sekarang udah enak di aspal dan ya lumayan lancar lah ya jadi temen-temen udah bisa lewat oke sekarang kita jalan-jalan lagi ternyata saya ini lewat jalan baru temen-temen pulangnya dan ternyata jalanannya udah mulai dicor yang sisi sebelah kiri ya dari Tajur Halang menuju nangerang dan di sebelah kanan udah banyak alat berat ya keren sepertinya tahun depan ini udah bisa dilewatin oke kita lanjut temen-temen halo temen jalan itu dia informasi update terakhir ini ya seputar di Kecamatan Tajur Halang Desa Sasan Panjang Nangerang dan sekitarnya tentang kondisi jalanan dan tadi kita info tentang jembatan di nangerang ya semoga bermanfaat dan menginspirasi buat temen-temen semua kita ketemu lagi di episode berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati